Benarkah dia tidur? Banyak orang menggunakan tidur sebagai dali untuk mencapai motif tersembunyi mereka. Percayalah padaku, kakakmu mencoba untuk menipu kita. Aku yakin sekali. Terima kasih telah menonton! Yashir, kenapa kau tidak membiarkan aku tidur? Aku bilang jangan membangunkanku. Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau sudah ada di sini? Aku bilang pada Altunia kalau kakak sedang tidur, tapi dia tidak percaya padaku. Aku tidak salah di sini, kan? Altunia, jelaskan padanya. Aku harus menanyakan pertanyaan itu padamu. Apa yang kau lakukan di kamarku? Aku yang harus menanyakan itu padamu. Apa yang kau lakukan di sini? Kau seharusnya di Kutub Minar, kan? Kenapa kau di sini? Kutub Minar? Apa kau kehilangan akal sehatmu? Apa aku akan pergi ke Kutub Minar untuk bunuh diri? Kau menghentikan mereka dari menghancurkan Kutub Minar, kan? Kau lah Sultan. Hmm, tentu saja. Aku seorang pesulap. Kadang aku berubah menjadi Sultan. Dan kadang aku menyelamatkan Kutub Minar dari pembongkaran. Kemudian aku terlihat tidur di kamarku. Dan saat berikutnya, aku berada di seluruh dunia. Begitu? Dengar, kau harus mengurangi asupan opiummu. Opium? Untuk apa aku menggunakan opium? Cintamu saja sudah membuat aku mabuk selama ini. Hmm, mungkin itu sebabnya kau menjadi gila. Dengar, Tuan Putri. Aku terlihat seperti orang bodoh sekarang. Tapi jangan untuk yang satu itu. Aku lebih dari yakin kalau kau adalah Sultan. Jika kau benar adalah Sultan, kau pasti belum lama masuk ke kamar ini. Yang artinya, pedang dan pakaian Sultan ada di kamar ini. Aku pasti akan menemukannya. Aku buktikan maksudku dalam waktu singkat. Lihat saja. Jangan berani menyentuh pakaianku! Aku akan menyentuh pakaian Sultan sekarang. Untuk apa kau melakukan pencarian? Aku ingin mengungkap kebenaran dirimu. Sudah, lepaskan! Amang kosong apa ini? Kenapa? Aku akan buktikan bahwa kau salah dalam waktu singkat. Kau tidak akan menemukan apa-apa. Hmm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Parikas telah menonton! Terima kasih.